Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Raffi Sera'li yasadri wa sirili amri wa hlal' quaktam il ishani yafqahu qawli Wa'ahu wasalli wasallim wabarik ala sifin wa'ala rahmatin wa'ala alihi wasawhi asmin nama wa'adu Kalau anda menjadi buruh Kalau orang Arab dulu bilang abdan Kamu suka gak punya majikan buahnya Perintahnya beda-beda Semuanya memaksa kamu untuk nurut sama punya majikan satu yang baik ya enggak suka lah Muhammad kalau majikan saya banyak semuanya berhak merintah saya enggak enak, majikannya satu saya satu saja, terus kata Nabi Tuhanmu itu majikan kamu kalau Tuhannya banyak kamu bingung nanti perintahnya banyak akhirnya mereka paham dan itu segampang itu Allah memberi penjelasan langsung diberi analogi kalau kamu jadi buruh, punya majikan banyak yang perintahnya beda-beda kemudian jadi buruh yang majikannya satu kamu milih mana? ya milih satu Muhammad ya sudah kalau Tuhannya banyak, perintahnya banyak kamu juga bingung langsung menjadi paham nah, ketika ada orang enggak ikhlas Nabi cara memberi penjelasan juga gampang misalnya saya dikasih uang ke Sa'zaim, satu juta kemudian matur nuwan saya sama Pak Afif aneh enggak? saya ini orang aneh enggak? orang aneh enggak? itu Nabi kalau mencontohkan orang enggak ikhlas gitu kata Rasulullah orang enggak ikhlas itu sebagaimana orang beli buddha min kholisi malih buddha itu dibeli dari uangnya sen kemudian fa'amila hadal abdu buddha ini kemudian bekerja dan aktohullah tahu hasilnya dikasihkan sama orang lain terus Nabi memberi percontohan ayasurukum ayakuna abdukum kathalik apa kamu suka kalau buddha kamu seperti itu? dulu orang-orang dulu kan beli buddha untuk disuruh bekerja terus disuruh setor apa? hasilnya jadi buddha kamu yang beli yang biayai kalau sekarang mungkin enggak ada buddha gini lah saya nyuruh zahid tak kasih mobil tak kasih bensin tak kasih uang jalan supaya narik angkot hasilnya disuruh ngasihkan saya ternyata dikasihkan orang lain dan matur nuwan sama orang kamu suka punya buddha seperti itu? ya enggak suka ya Rasulullah ya ibaratnya seperti itu bumi yang bikin Allah nyawa kamu yang bikin Allah semua fasital dari Allah kemudian kamu menyembah selain segampang itu dan Nabi Telaten sampai dulu yang mayoritas orang kafir menjadi mayoritas muslim dan semuanya tanpa paksaan laikroha fiddin karena kot tabayyana rusdu minalkan cara tabayyana gimana? itu punya kemampuan menjelaskan wal kitabilah mudin ini makanya saya mohon lah ini saya mohon semohon-mohonnya anak-anak ini ini kan kader-kadernya Mbah Samsul Arifin Mbah As'ad Gus Fawa'id sekarang Gus Aza'id semuanya harus punya kemampuan wal kitabilah mudin sehingga diantara sifatnya Nabi itu Fatonah punya kecerdasan Nabi itu enggak pernah debat kalah itu meskipun sudah terdesak enggak pernah kalah pernah Nabi itu menghentikan la'adwa walatiya rata enggak ada penyakit menular ada orang yang mungkin kurang suka iseng ada onta yang sudah gudikan dijejerno sama yang waras ternyata yang waras jadi gudikan akhirnya Nabi diundang lah kira-kira gitu ya Rasulullah katanku enggak ada penyakit menular tapi ini onta yang enggak gudikan enggak jejerno yang gudikan ikut gudikan berarti kan menular Nabi santai jawab faman jerrobal awal lalu yang pertama gudikan ketularan siapa katanya wah kalau ini asli Nabi ya sudah seperti itu jadi mirahnya dia menang karena yang gudikan pertama nulari yang kedua ternyata Nabi tanya-nya lagi faman jerrobal awal yang gudikan yang pertama siap oh ini asli ya maksud saya itu jadi Nabi itu enggak pernah kan karena Nabi punya apa faton jadi saya mohon ya tadi makanya ini efeknya tuh khatamannya enggak boleh banyak-banyak maksud saya kalau musim khataman ya enggak apa-apa khataman banyak-banyak tapi kalau gak musim khataman ya musim-musim tak debur gitu tapi ya tapi kalau ini musim khataman gimana engkau lah cuma saya kok kasihan malaikatnya ada juri maksudnya di Indonesia itu kok benar yang kedunan putih seneng Nabi yang irang yang seneng Nabi yang kedunan yang seneng Nabi maksudnya setan itu bingung yang kalau ini seneng Nabi yang kedunan putih yang seneng kedunan irang ya seneng Nabi yang kedunan ya seneng Nabi yang lakenan ya seneng Nabi jadi kelompoknya itu ke atas ini penting kalau aturakan pergi madhab syadili ini itu panjang dadas pembanding madhab Syed Abdul Al-Haddad madhab pulhasan asyadili ini itu yang paling masyur di riwayatakan di sohibul hikam pergi ibnu atau ilah asakandarin muridnya abul abbas al-mursi abul abbas al-mursi muridnya abul hasan asyadili ini itu madhab yang kan benar-benar jadi pembanding pergi bab khusnudzan itu beliau itu pakar orang itu bisa yarjuwa awal jamal akhir orang itu benar-benar dibikin nyaman di Allah di Rasul misalnya ingatkan sampai suan Allah itu diharap-harap di sanggoni itu tidak harap di sanggoni berarti menganggap Allah itu medit melalui taumak itu penting tapi berpengheran juga berpengheran tapi berpengheran tapi berpengheran tapi berpengheran jadi limangka neyarjuwa awal jamal akhir ini zaman kulalit ini di sanggupi umbalan bergoyakin kiai itu nyangoni diakini nyangoni itu keren berarti diakini lo 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 oke kok yakin benar-benar berarti menganggap Allah tidak rahman rahim ini yakin benar-benar suarga mau model orang maulid tidak orang maulid orang maulid orang maulid orang maulid ini ini rontok-rontok salah tapi semoga itu semoga pengheran tidak sampai yang benar itu sifat khufri Allah menganggur ini kerhanya efektif ada salah ini ada cerita ada cerita ada Allah yang salah itu jawab pengheran faena aduh khufri orang ratau salah sifat khufri itu nganggur ini cerita semua ini cerita ilmu ini itu madhab Abu Hasan Allah Asyad itu madhab Said Abdul Khattat itu jalur khauf jadi dosa besar atau cilip orang besar orang cilip itu ada dosa tapi di sini dosa itu sepenuh misalnya Goswafi mengutus santri kita pergi di sini itu tidak ada rokok rokok itu barang mekruh misalnya mestinya santri oleh bantah barang mekruh tapi masalah itu arah diturupi itu gelap jadi jadi di sini penting rap penting tapi mukholaf itu sabab ber misalnya katus kalau ini kita botol minuman pindah ini itu kan barang sepilih urgensinya apa harus dipindah itu santri mangel itu dipindah pokoknya sempat itu cara pandang Syed Abdul Al-Habdad itu jauh geman bantah pengiran perintah sepilih pilih mukholafah itu berjalan 6 barang besar cilip ada bedan ada kabar ada seorang 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 janda beda ada ada cilip itu berjalan seorang cilip cilip itu berjalan seorang 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 tapi cara saya Abdul Al-Habdad saya dendelok seorang maksiatiku seorang 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 khazianah kita penuh dengan ilmu seorang istihad istihad ruangannya luas sekali kalau balik balik menonton kalau ini jari orang kaya gede jari orang kaya gede karena diudah mana kipan tonggau itu bingung orang-orang yang sama ini gede sombong orang-orang yang sama ini orang-orang itu mahjubnya kiai yang orang tahu bahaya wih bingung kenyataannya orang-orang itu ada maturin maturin gus, atau orang-orang lakon kalau orang-orang itu kan mesti ordernya untuk orang-orang caranya untuk piti kiai salam tempat kiai kiai berhubung orang-orang itu tidak ada jika misalnya menikah kiai gede diudah yang Msola Cili itu dis tasunatan siapa memakruh siapa ilpek ijihat makruh siapa sepaknya diudah yang Seragen pencang makainya dis tasunat siapa Haram siapa? Haram benar enggak setuju Haram Good tidakенный hanya diri itu istilah itu istiha, istiha itu ranahnya itu karena gak bisa ditebak istiha itu gak bisa ditebak kalau gak ada cerita kata tentang istiha ini betapa umat Rasulullah umat yang bejo pilihan-pilihan istiha nya dibenarkan masyur itu cerita Bani Qura itu nanti ngertikan engkau kue jogeman sholat asar kecuali sampai di kampung Bani Qura itu ternyata kurang 2 kilo atau 3 kilo matahari itu mau terbenam sebagian sohabet sholat sebelum sampai Bani Qura itu karena takut sampai Bani Qura itu sudah kodok asar sebagian tetap sholat di Bani Qura itu meskipun sudah kodok asar ketika lapor Nabi semuanya dibenarkan semenjak itu ada pintu sing darah ini pintu nopo it tih kemudian aku balik-balik cerita wanten kiyayu nak tangkok cengkwe ngaji wek sobo ngaji kalian tiang nikin kiyayu tau nangis buatan lereni ngaji kiyayu reso nangis berarti hati ini atas abdul hasan asal itu takut cengkwe ngaji kiyayu sobo kiyifulan tau buyu buatan hati lereni kiyayu reso syukur jenny kiyayu reso syukur jenny karena itu masalah istihad tidak masalah apa istihad istihad itu polanya gak jelas kiyayu reso nangis kiyayu reso nangis kiyayu reso nangis kesat ya sudah seperti itu itu masalah masalah apa istihad nah kalau tak cerita saat ini balik cerita tentang burda burda itu nak ngeleng kajing nabi ini itu macam deilmoni tenang kalau itu burda berjanji tiba ini itu setengah hafal macam rian bahku buyut-buyut itu pesen kenapal tiba hafal berjanji hafal burda lebih buatan ngengken hafal tapi karena sering baca akhirnya hafal kalau beri beberapa contoh ngelem itu nak buatan deilmoni itu kualitasnya ada bagus tapi kalau deilmoni itu kualitasnya bagus kalau beri contoh begini saya itu kalau pidato atau khutbah atau ngaji apalah terserah istilahnya jeneng atau ceramah jeneng kalau seneng istilah ngaji ini mesti ikuti sehingga gampang mawan wa ala alhi wa sohbi ajmain ajmain itu kalimatun farikah benana wa benasiah fa'innana nukri mujami'as sohabat ajmain itu kalimatun farikah kalimat pembeda kita ahli sunnah wal jamah akromu jami'as sohabat ada kelompok yang akromu sohabian wa ahanu sohabian sehingga ajmain itu harus kita baca itu karena itu kalimatun farikah kalimat pembeda kata-katanya hanya ajmain berikut juga berjanji berjanji itu nak ngelam nabi ini ku karena ketika rasulah memaklumatkan jadi nabi itu problemnya itu nasabnya siapa orang-orang yang di palestina di israel di jordan di sam lalu dulu itu alamatnya nabi itu harus turunan ibrahim ibrahim sementara orang sam menurut pengetahuan orang-orang yahudi sam maka saya berjanji menunjukkan dulu kalau nasabnya Muhammad itu ini 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 terus sampai terus terus setelah itu terus beliau ngentikan terus ketika berjanji di karang itu sudah ada faham-faham yang seakan-akan babahnya nabi itu ada masalah terus beliau ngentikan ini Syaih Batul Khamdi Syed Abdul Muttalib itu orang yang ketika buka ka'bah buka zam-zam sa'uripuripnya muji pengiran terus banyak lagi bah-mbah yang ini bahkan dengar ketika nabi masih di punggungnya membaca atas terus sampai nabi itu orang suci makanya harus lewat rahim yang suci harus lewat babak yang suci mbah yang suci sampai makanya terus dinagamkan nasabun tahsiblu ula bihulau terus taruh khusifah hafalem musibhum aruhu min adami wa ila abihi wa umihi karena kabayu saunal ismihi semuanya itu untuk menjaga asmane nabi Muhammad sallallahu alihi pasal kemudian berda membentuk itu dalam bentuk nagaman misalnya beliau ngentikan Rasulullah itu mutihara jadi ketika dakwah berpola ya baik ketika tidak berpola juga baik beliau cara muji nabi namanya mutihara ketika diuntai pasti sangat indah tapi terus-terusannya itu tapi namanya mutihara berserakan pun tetap indah jadi unik ketika beliau uji nabi dakwah pernah sholat itu harus begini harus begini harus begini beliau sholat tapi nabi pernah sholat tidak tertip duhur itu dua roka tapi barokah nabi dua roka diketahui cara sholat kalau salah itu gimana umpama nabi sholat itu akan kesulitan kita solusinya ketika mengalami kesalahan makanya nabi mengintikan makun tuan shawalah kina unna shali as sun nabi mesti rataul lali tapi didesain lali biar bisa jadi sun sun nabi selamat selamat sholat sholat surat bakor selamat sholat 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 indonesia bareng kesulitan sampai mufarokah soal hasil muat matur nabi ini munafek di tengah sholat ke mufarokah si penggembala untani juga mengklaim ya rasulullah imam kita tidak benar sholat kesulitan pikirannya bukan imam ternyata nabi tidak bukan yang apa tanun antaya muat orang imam orang serag surat bakor jadi islam itu segampang itu semudah sehingga orang yang itu di sana mau kulhu sampai makmum itu mantap waduh imam itu gak keren main dilapor ya rasulullah ini imam yang kamu tugaskan di kampung ngakmin amin mau kulhu ditimbali nabi kenapa kamu baca kulhu terus karena itu sifatnya Allah maka saya seneng mengulang-ulang sifatnya terus kata nabi saya barusan dikasih wahyu Allah bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat kulhu ini jajah yang serag ingin ikum maaf tiba itu bulat di tengah jajah lampu yang paling terting serag di depan umum mungkin nak dewe anrah tapi ngarepe doa ngarepe suapinya meriang karena muntir ini 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 imam level level desa bareng imam kecamatan sholat id mersyakno surat tabarokal diadil diadil suang diapal lola nyatanya malah tirun fatah malah lalih ramah fatih sangking semangat imam keren surat muntir muntir tabah jadi ribet jadi ribet jadi kalau suwan seneng nabi ini seneng para ulama ini kalau nyipati nabi ini gampang kalau ini kitab sarai pun burdah kalian sarai pun berjanji ini kalau ngelem nabi ini sederhana tapi itu yang mengena misalnya imam yang orang risalah syariah bukhori nanti semua nabi ketika di akhirat nafsi 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 nabi ini ketika semua nabi muji pengeran nabi muhammad di depan Allah terse sakit muji ketika nabi lain sudah tidak punya nyali bilang Alhamdulillah Rasulullah masih punya nyali bilang Alhamdulillah hampir semau lama ngetikan ahmad yang muhammad itu afal tafdil ketika nabi lain sudah tidak bisa atau tidak punya nyali memuji Allah nabi muhammad tak seberani muji Allah ketika maksah karena logikanya begini kira-kira pikirannya nabi-nabi itu kiamat berarti amal ditutup buku tutup tapi pikirannya nabi muhammad bertanya Allah tidak diganggu oleh apapun tidak kenal atau tunduk sama konstitusi apapun ketemu Allah ini pun akhirat tutup buku sakit rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat saya ulang lagi rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat makanya nabi tetap berani mengajukan syafaat meskipun sudah finish sudah akhirat sudah finish sehingga nabi muji-muji Allah akhirnya Allah ngertikan ya muhammad irfak roksak wasaltu toh wasfaktu syafaat sudah muhammad kamu minta apa tak kasih akhirnya beliau minta syafaat disebut makomam mahmud dan ini nabi hitab kursus original ini betapa sayang rasulullah sallallahu wa'alui waslam dengan kita ketika nabi lain tidak punya nyali kecuali mikir dirinya sendiri jadi aku punya ngentikan nafsi nabi muhammad sih ada nyali ngentikan apa umati umati itu bukti bahwa nabi itu enggak pernah enggak mikir umatnya kalau kamu memberi saya sampai saya puas maka saya tidak puas dan satu dari umatku masih menjadi ahli ini kalau saya mau sampai orang nangis ini cerita-cerita betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini jarang tiang maus ini ini kalau saya mau sampai tambah mahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini kalau cerita ketika Rasulullah ketemu pengiraan dengan Sidratil Muntaha ini di Redaksek Noburtah di Redaksek Noburtah engkau mendapat kehormatan yang tidak tersaingi engkau mendapat kehormatan yang tidak akan tersaingi dan engkau mendapat satu derajat yang tidak mungkin tersaingi mustaham itu tidak tersaingi kalau hasil ternyata derajat itu apa ini ini ketika Rasulullah ketemu Allah Ta'ala dengan Sidratil Muntaha ini Sayyidah Aisyah R.A.T. mengatakan Ya Rasulullah Maudah Aisyah Bagaimana mungkin kamu tanya sesuatu yang bahkan Jibril itu tidak tahu Mikael itu tidak tahu dan semua malikat yang dekat maupun Nabi yang jadi Rasul semuanya tidak tahu hubungan saya, kedekatan saya dengan Allah membicarakan apa ini sehingga maksud burdah jadi Nabi ketika ketemu Allah di Sitratil Muntaha itu ada misteri yang hanya Nabi yang tahu tapi ini ibu-ibu harus bangga Sayyidah Aisyah jadi ibu-ibu Jawa ini tangkli sampai Nabi itu-Nabi itu yang ngeles itu rahasia yang Jibril saja tidak tahu Mikael saja tidak tahu masa kamu tanya ini khasnya wang putri ini ya Aisyah asal lu kabih-abih bakrin ilama aklam tani gimana cara Jawa setelah ada nomor tuamu agak belum cerita terus kunanya kunanya wang-wang itu sangat mengancam jadi kemana itu harus mengancam aku lapor bapakku aku digomulah sama nanti buju orang itu ribet orang itu sudah ribet terus fakal lah akhirnya Nabi cerita tapi ya tentu tidak semuanya diceritakan ini lama kuntu kau bakau sayni kultu Allahumma innaka adabta al-umam ba'duhum bilhijar wa ba'duhum bilmasyih oh ya ini halaman 6.3 6.2 dan kitab khasyiatul bajuri alal burdah ya kitab khasyiatul bajuri alal burdah ya Allah engkau menyiksa umat-umat sebelum umat saya sebagian bilhijar wa ba'duhum bilmasyih wa ba'duhum bilkosfi fama anta fa ilun bi umati lalu yang akan kau lakukan untuk umatku itu apa reputasi jenengan sama orang-orang yang durhaka itu selalu menyiksa ada yang pakai batu yang dipelikui faksi ada yang pakai ini ini mosok umatnya kekasih jenengan podo ngoten berarti Nabi ku menegol negol supaya gak sama faqala unzilu alaihimur rahmah min anani sama wa ubat dilusai atihim hassanat enggak saya enggak seperti itu dengan umatmu waman sa'alani akta ituhu waman tawakala satrusi terus wafid dunya asturu alal usot wafil akhirah usyafi'u kafihim orang-orang yang masih maksiat di dunia tak kasih hak tobat dan nanti di akhirat tak kasih hak syafaat engkau tak kasih hak syafaat karena ini penting di ngertesi bila ukuran Nabi baik itu gampang sampai ngaji dengan ilmu syafaat di ahlil kabak irmin umat disuk syafaat aku ngomong yang salah yake orang Nabi kuramai dosa mikir nyafaat tidak rapi api orang mungkin dosa aku sampai yang salah sampai yang mikir solusinya kan kalau api aneh ini tidak mungkin mungkin salah sampai yang dihutang yang sampai yang kasus sampai yang mikir itu cara ulama ngelam kanji Nabi misalnya kita suka alpat suka inofa suka kebun muci kebun seneng kucing makanya terus beliau hidupnya kemampuan sa'irnya didedikasikan hanya ngelam kanji Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam saya dedikasikan kecerdasan saya untuk ngelam kanji dan Nabi dan itu solusi terbaik dan itu solusi terbaik kebablasan sampai dikritik banyak ulama karena kebablasan ini masyur beliau ngertikan walayati korosul lawijahu gabi idal karimu tajallah bismimun tatlimi ya Allah nabimu ini engkau gelari nabi yang ar-ra'ufurrohim sebagaimana yang sering disebut habib al-hatsi jika nabimu itu ar-ra'ufurrohim maka ketika engkau mau menyiksa saya dengan atas nama engkau al-muntagim zat yang tukang nyiksa yang menyiksa maka gelar engkau kepada nabi yang ar-ra'ufurrohim kamu kemanakan jadi itu konsisten kalau nabimu nabimu ar-ra'ufurrohim maka sifat nabimu ar-ra'ufurrohim jangan pakai dulu karena saya ini umatnya nabi yang kamu beri ar-ra'ufurrohim paham itu maksudnya ya joshidho nyiksa kadung ar-ra'ufurrohim jadi walayyati korosul wawih jahugabi idhal karimu tajallah tatahallah bismimun takim terus sekarang burda jadi Muhammad Allah kadung janji Muhammad tidak bakal disiksa sebetulnya maknanya Muhammad sayidul ambian tapi ketika ada panggilan Muhammad ke depan Muhammad tidak boleh disiksa jadi Muhammad Muhammad terus burda sangking yakini menitikan fa'innali dhimmatan minhubi tasmiyati muhammadan wa'uwa'afal khulkibid dhiman terus jenian kuduhilin nami kuloniku Muhammad orang si jenian Muhammad itu rawleh disiksa padahal maksudnya rawleh disiksa kan di nabi Muhammad tapi nabi Muhammad terus menitikan malih gusti kulompon iman iman itu nilainya tertinggi jenian iman nilai tertinggi maka iman tidak bisa dibatalkan hanya karena salah jadi pengirannya diruwayu dipeksa kudungah konin adanya umat rasulullah sallallahu alai in atila monekani insun dampan indus maka perjanjian saya dengan engkau tidak boleh dibatalkan itu termasuk hebatik umat rasulullah sallallahu alai wassalam apapun salah ini tetap diakoni umat rasulullah sallallahu alai wassalam termasuk kelebihan nabi tidak ada hak apa syafa termasuk kelebihan nabi tidak ada hak apa syafa meskipun kita tetap khawatir jadi istighfar tapi sudah diputus asa mereka in antizamban fama adibi muntakili minan nabi wala khabli bimun shorim terus cerita-cerita madhe ulama rasulullah sallallahu alaihi wassalam mereka milih kata-kata yang uang mape ileng terus ileng terus muntakili 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 jadi dulu itu pernah ada faham-faham yang cahaya hadis itu abai nabi itu seperti ini cahaya cahaya hadis tapi di pendapat bapak nabi min ahlil janah mereka sallallahu alaihi wassalam wasita tulmun takoh nabi itu orang suci pasti lewat rahim-rahim yang suci min asla bit hira ilal arhamis zakiyyatil fah hira itu logika yang dibangun sehingga terus mantep barokai wahu maus dibak maus berjanji kiyakanan ungu islam an nabi min abihi waila jadih waila jadih jadih sampai adam nikukabeh tarokus sifah begitu juga masalah iman soal misalnya ada pertanyaan ilmiah lalau ibrahim gimana karena nanya azar azar itu kafir zaman ada nur rasulullah sallallahu alaihi wassalam azar belum kafir setelah intikal ke ibrahim baru azar kafir atau ada yang menjawab istilah abun di situ itu maja sebenarnya azar bukan bapak kandung tapi paman selalu ada jawaban ilmiah dari ulama-ulama alisunan wajah tapi kalau pesan sementing masdiba berjanji ada 1-2 bed yang tahu maknanya sehingga nanti kualitas mahabbah kita kualitas kecintaan kita pada rasulullah sallallahu alaihi wassalam ini tambah misalnya saya ini tafsir ada ayat ini hampir semua fasir konsensus sepakat yang islam lebun rokok itu saya duduk saya lebun rokok jajer yang kecangkemban itu dinyat ah jari iman ini mau juta merokok padahal aku misalnya jari napal koran jajer rapal jari kapit orang lebun apa merokok kudu ada yang tersinggung akhirnya Allah tersinggung ini yang dicerit tiba mati mati orang yang tawkhidnya benar orang yang tidak bertawkhid sama saya adkhiluhumul jannata biroh mati padahal Allah dilapuri malekat malekat diprovokati malekat dilapuri wajatnahum asrafu wala anusim wajatna amalahum minah gulubi ka'am zalil jib jari pengenan timbang timbang semuanya salah reputasi salah ini jabi pengenan wajat wajalali laja'al tuman akhlas soli kaman gadabadi adkhiluhumul jannata biroh mati nah lafat-lafat seperti ini kita akan punya harapan ketika umat caranya iman kita selalu punya harapan barokahnya iman barokahnya mahaban yang rasulillah sallallahu wala salam mereka tambah hari tambah baik jangan beragama yang tidak punya harapan karena agama ini bagi yang punya harapan bukan yang tidak punya harapan nabi orang terbaik dilarani orang ta'if disiksa orang mekkah ini malikat usul karena mereka menghina kekasih Allah mereka ada iman nabi masih punya harapan mungkin mereka ada iman tapi asallah ayyukhrija bal arju ayyukhrija Allah min aslabihim mayyuk buduh hawala yisrikubihi saya anak bapak orang iman aku diharapan anak butuh iman dan sadaqah rasulullah sallallahu alihi sallam ini kata bapak raposo anak meluk TPG bareng poso yuk gendong akhirnya bapak isin meluk poso bapak mau cokoran ratau bapak anak hafit bapak bapak dibentuk diharap arep putuh nanti mamah diturun limangka anayar juwa wal barangka diharap bergab orang yang punya harapan lebih mudah mahab dan hubungan kita dengan Allah itu hubungan mahab sama rohanah yang berkata, hubungannya putus asa, mesti masuk kita berkata hubungannya, sehingga kita nakal, sehingga kita tidak sehingga kita goblok, sehingga tidak contohnya tidak terbukti lah, se penting hidup itu ada harapan tidak se penting hidup itu, ada harapan kata ulama-anjikan, abdulul ibadah intitarul farad apa-apa ibadah itu selalu punya apa? harapan Indonesia yang seperti ini, kita berharap akan lebih baik orang jilbaban, keluarga kita ini kata ulama, jilbaban, celi pula ulama sholat itu seramai sekarang, sekarang kita harus berhubungan tapi sholat, tapi hati ini, ini wah, ribet, tidak ngomong sama dia, ideal, ribet pira-pira apa? pira-pira apa? sholat, pula di majid, sekarang tidak usah memaksa ideal kita, tidak pernah apa? ideal jadi kita berkata, cerita-cerita mereka tiba, mereka berjanji bahwa nabi sohikus syafa'ah nabi nuti yang peduli ini apa umati jadi ketika nabi lain gadah nyali tidak depi hisap mungkin aku donguni nafsi-nafsi nabi tersih gadah nyali mikir umati, ngerti kan umati caranya apa? muji pengiran bimahamida al-lamani harabi ini ada ulama-ulama dawa fa muhammadun ahmadu min huyrih makanya sumia muhammadan makanya sumia muhammadan makanya sumia muhammadan makanya sumia muhammadu min huyrih ini ngerti semua ulama ketika itu mahsyar semuanya nabi tidak punya nyali untuk matur minta sama Allah berarti wisfi nabi tersih gadah pikiran Allah itu tidak terhalangi oleh kiamat Allah tidak terhalangi oleh akhirat Allah tidak bisa dihalangi apapun sehingga nabi tetap lagi jaluk pengiran berarti mujini nabi itu lebih lebih tok karena tahu Allah itu tidak terbatasi nah karena Allah tidak terbatasi sepada-pada Allah itu wapian terus tak jaluk bangga umatku sehingga mati alat tau berhubung nabi ngerti terus Allah ngerti kan ya muhammad irfak roksak naboh wasaltu'tah wasfak tuh syafak muhammad kepala kamu angkat kamu minta apa saya turutin terus nabi minta hak naboh syafak seseorang bertobat dulu umatnya nabi musa ada yang menyembah anak sapi hijel itu harus tobat itu tobatnya ekstrim betul kalau tobat sekarang kan cukup istighfar sama istighosah kalau dulu enggak liyak tulal bari uminkum al-mujrimah yang terbebas dari dosa menyembah anak sapi membunuh yang terlibat atau pernah menyembah anak sapi makanya ayatnya apa safatuh bu ila bari ikum fakatulu anfusat ya jadi orang-orang yang pernah menyembah anak sapi itu tobatnya apa fakatulu anfusat sebab itu semua ulama berkewajiban menerangkan nasa mansu sampai si idin ali suatu saat ada mubalek atau ustad itu ngajar di masjid ditanya kamu tahu nasa mansu enggak enggak tahu kata si idin ali berhenti jadi mubalek lisensinya dicopot dicopot kemudian helakta wa ahlakta kamu rusak juga merusak kenapa demikian logikanya begini semua nabi itu kan panutan saya ulang lagi ya semua nabi itu panutan tapi kalau kamu enggak tahu nasa mansu jangan-jangan kamu ikut nabi sebelum kamu yang nasahnya itu syariatnya sudah apa mansuhah sudah di nasah itu kayak kasus sundawiwitan itu enggak mau punya nabi muhammad karena kurang keren kurang sepuh nabinya langsung nabi adam resikonya adalah beberapa aliran sesat itu aliran yang kurang benar itu zaman nabi adam kawinan otomatis sama saudaranya lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama Allah kalau sama nabi adam mau enggak mau karena yang cowoknya ya bin adam putrinya binti lalu Allah bikin satu sunnah yang suami istri itu harus beda yaitu satu kandungan itu melahirkan satu pasang dan mulai dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik makanya agak sial itu yang perempuan-perempuan itu memang mulai dulu gitu kalau cantik itu kesunatannya dapat jelek nanti sama-sama masuk surga karena yang cowoknya ibadahnya syukur yang ceweknya sabar nanti sama-sama nah kebetulan si kobil itu ganteng ganteng sekali berpasangan dengan lah buddha itu jelek jelek gemprot wanya agak cantik enggak lah kebalik kobil itu berpasangan sama iklimah jadi kobil ganteng punya adik kandung namanya iklimah itu cantik sekali yang habil itu rapatikan rapati apa berarti yang habil ya adik pati ganteng berbarengan dengan lah buddha juga adik pati cantik nah karena tadi ya berarti kobil bareng siapa iklimah habil lah buddha maka untuk kawin ini enggak boleh satu kandungan jadi dulu karena enggak ada perbedaan ibu bapak mau enggak mau beda yang penting beda itu akhirnya kobil dapat labudha yang habil dapat iklimah karena beda gantungan itu sudah cukup akhirnya kan enggak terima si kobil masa orang ganteng dapat orang jelek jadi mulai dulu itu maunya orang ganteng dapat orang ganteng enggak terima tapi Allah ngatur seperti itu akhirnya terjadi percekcokan dah dulu itu semuanya itu religius sehingga ukuran percekcokannya masih religius ya gini saja kita mengadakan korban yang diterima itu ya menang ya ternyata dalam kompetisi itu yang menang siapa? habil akhirnya habil jadi menegahi siapa? iklim kalau sekarang kompetisinya akan siapa paling kaya ya menang lebih gampang nah kemudian bayangkan misalnya ya saya ini menerangkan nasa mansu anda kita semua sering ngomong sering berkowar-kowar sering menyarankan atau mewajibkan para nabi itu panutan dalam semua perilakunya ternyata ada beberapa perilaku yang sudah dinasah atau dihapus ketentuannya oleh syariatannya Rasulullah salamu alihi wassalam maka mengenali nasa mansu itu keharusan dalam ulumul quran ya makanya Allah mengatakan apa manansah min ayatin awnun siha pasti na' di bukhoyrim min ha jadi saya merangkan nasa mansu itu dua sesi satu sesi antar nabi dua di internal syariatnya apa sekali saja hari ini dok setelah itu anggap pinter kalau jangan tanya lagi nah ada beberapa lagi syariat yang masalah metode dulu Nabi Nuh itu dibolehkan oleh Allah sangking mangkelnya sama orang kafir seolah lagi orang kafir itu kan dihadap sekali tempat buminya Allah makan reskinya Allah kemudian mengkafirkan Allah pikirannya Nabi Nuh orang dihadap gini gak layak hidup itu pikirannya Nabi Nuh kalau dia pakai militer gak punya militer ya pakai langit akhirnya pakai kekuatan langit beliau berdoa ya Allah mereka ini orang-orang kafir padahal pakai bumi kau pakai reskin kau matikan semua saja jangan sisakan satu pun karena kalau masih sisa nanti anak turunnya ya gitu gennya gendo ya pasti melahirkan gendo gen kalau kamu sisakan pasti melahirkan generasi gendo lagi dituruti sama Allah kecuali orang 80 yang ikut Nabi Nuh nah orang 80 yang ikut Nabi Nuh ini selamat karena iman maka generasi yang sekarang ini termasuk semua ini semuanya turunan orang iman maka kita ini punya dua status satu Allah kadang manggil kita ya Bani Adam karena faktanya kita turunan Nabi Adam panggilan kedua adalah orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut perahunya Nabi Nuh jadi nasab kita ini sudah steril sudah tidak ada nasab lewat kafir karena yang kafir sudah habis semua orang sekarang itu turunan Nabi Nuh yaitu disebut apa Geryataman Hamal Naman yaitu sekitar orang 80 nah oleh Allah subhanahu wa ta'ala syariat seperti ini pernah dituruti yaitu asalnya mereka mati semua kecuali orang 80 yang mu'umim tapi uniknya Allah apa era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus rahmatanil alamin ketika Nabi didustakan diusir disakiti malekat gunung malekat beberapa malekat yang ahli adab spesial ekskutor kira-kira gitu Muhammad kamu bilang saja ke saya kalau kamu ingin orang-orang Mekah bujal CS saya hancurkan tapi apa kata Nabi saya berharap kalau mereka belum iman anak cucunya iman karena bagaimanapun sperma ya atau calon calon bayi atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi zuhurir rijal jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di apa zuhurir rijal apa di punggung lelaki nanti dipindah ke Arhamin Nisa logikanya gini ini dengerin ya logikanya gini misalnya Abu Jahal Abu Jahal itu disitu ada orang namanya Ikrimah itu anaknya Abu Jahal itu orang Mu'min akhirnya ya jadi orang Alim Abu Lahab itu di Rahimnya di apa punggungnya ada perempuan namanya Darroh akhirnya juga orang apa Mu'minah saya berikan contoh Khalid bin Walid itu anaknya Walid Walid itu musuh besarnya Rasulullah tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid ini dengerin nah di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum jawabannya sudah tahu artinya kalau ini mati atau kamu bunuh kamu sebenarnya enggak bunuh orang kafir saja bunuh calon orang Mu'min yang sekarang masih bersemayam di punggungnya orang-orang kafir jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian apa calon generasi yang suatu saat Mu'min itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kasufnya Nabi kasuf itu satu kondisi dimana seorang Nabi itu dipertontonkan sesuatu yang enggak kelihatan lu dalam bahasa Arab kasuf atau mukasafah Nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi Mu'min atau Muslim akhirnya Nabi enggak berani jangan-jangan bunuh mungkin bapaknya anda iman tapi anaknya iman betul Abu Jal punya anak ikrimah Abu Lah punya anak darah Walid punya anak siapa itu mirip seperti kita bapak era sholat anaknya timpiki sholat akhirnya bapaknya kaput sholat banyak enggak di Indonesia bapaknya enggak bisa baca Quran anaknya hafit itu kalau bapaknya kamu habis tidak ada yang meselin makanya biarkan hidup saja nah artinya gini andekan enggak ada ulama yang menerangkan nasa manso dikira syariat Nabi Nuh itu abad dan mu'abad selamanya lama sehingga main teror sama orang kafir sah berdasar Nabi Nuh padahal kita sudah ganti Nabi yaitu syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyur itu ketika Nabi ngetikan saya enggak minta mereka dihukum tapi ya Allah saya minta Allah mahdi kaum fa'inna hum layak lamun mereka kafir itu karena tidak tidak sehingga ada periode loh kalau perang itu beda perang itu kontaknya duel itu enggak harus sama Abu Jal Abu Lahab ada penjahat mau bunuh kamu kamu wajib perang enggak wajib penjahatnya meskipun muslim apa harus kafir meskipun muslim maka kata ulama faqe sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir masyur muslim sama muslim misalnya ada orang mau merkosa istri kamu terus dia pamit gini saya muslim beri hak enggak bisa saya penjahat muslim jadi kamu enggak boleh merangin saya melawan saya saya kan muslim enggak bisa tetap harus dilawan makanya kata ulama-ulama faqe pertarungan sama musuh itu enggak harus sesama orang kafir orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita misalnya mau merkosa istri anda itu harus dilawan makanya nabi ngertikan mangkutilah dunah mali bahwa syahid mangkutilah dunah harimi bahwa syahid orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya maka dia mati syahid dan penjahat yang mati ini muhad darundamu diabehkan sehingga enggak enggak kena kisos membunuhnya enggak kena misalnya ada penjahat membunuh kamu kamu duel menang kamu enggak kena kisos karena ini muhad darundamu diabehkan kehormatannya padahal dia muslim apa muslim ini perlu jadi ini memang ngaji ini agak jelimat tapi gampang kan kalau paham enggak paham selesai yang enggak kacau selesai sehingga kalau enggak ada nasa manso maka orang selalu berpikir pokoknya sementing ikut nabi nah itu bahayanya kalau anda enggak tahu detail jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah bersetatus manso telah dicah dan itu banyak makanya kata si Dinali ketika ada orang ngajar enggak tahu nasa manso halak kamu rusak dan merusak orang seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan yaitu era nabi Adam masa kita sekarang kawin sama satu turunan kan enggak mungkin ya kan pernah ada membumihaguskan orang kafir yaitu syariatnya nabi itu dihabus oleh syariatnya nabi Ibrahim dulu yaitu nabi Ibrahim menghentikan apa kalau orang ikut saya ya Allah ya terpasti gelongan saya kalau yang masih maksiat masih balik lo saya berharap engkau ampuni akhirnya banyak orang kafir coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir nabi belum wafat itu sudah ada seribu empat seratus empat belas ribu mu'min semua jadi nabi menangi mayoritas orang menjadi mu'min dari mayoritas kafir yaitu sebut waro'aitan nasa yadukhulu nafidi ilahi afad andai kan nabi Muhammad pakai syariatnya nabi Nuh bisa enggak ngislampkan orang sebanyak itu enggak bisa kan maka ini penting mengenali nasa mansur jadi periode coroong jawa masud no tuntas robillatandar itu masud tuntas itu mau habisi itu itu habis di periode nabi siapa no syariat itu sudah enggak dipakai lagi yang dipakai apa faman tabi'ani fa'innahumini fa'innahka khufurur rahim nah nabi Muhammad ini nabi yang kena kitab anid tabi' min lata'ibrohim hanifa jadi masternya nabi Muhammad itu mentornya nabi Ibrahim sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa'innahumini fa'innahka khufurur rahim tidak syariat robillatadar alal ardi minal kafirina daya jelas ya jadi mengenali nasa mansur itu penting sekali karena kalau enggak anda halakta wa ahlakta kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansurho hanya berdasar itu kan syariatnya nabi-nabi dulu syariat yang apa syariat yang enggak pernah terhabis hanya satu usuluddin itu tahu hate itu sama tapi kalau syariat itu beda-beda atau furu'iyah itu beda-beda itu tadi saya beri contoh era nabi dulu kalau ada kewatihan najis dipotong dibuang era nabi Muhammad dicuci orang kafir dihabisi oleh langit era nabi Muhammad enggak boleh bahkan didoakan awamah dikomi fa'innahum laya'alam di korannya apa wa'innahadum minal musiki nastajaroka fa'ajiruhu khattaya asma'ah kalamawah summa ablihu makmana jadi kalau ada orang kafir enggak boleh main dihabisiin mereka beri peluang untuk mengkaji kita buah khattaya asma'ah kalamawah kalau mereka sudah berpeluang ngaji harus summa ablihu makmana harus dijamin ke mana karena bagaimanapun mereka memang karena enggak tahu nah kenapa enggak tahu karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahu babahnya mereka menyembah batu menyembah berhala ya taunya itu ya Tuhan bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun kan enggak gampang maka ada prioritas dimaklumi apa kalau era sampekan kan masuk waktu disembah sangking gobel ke orang kamu lahir kan sudah nyembah wah enggak nyembah batu bayangkan kalau kamu jadi mereka orang perut kamu saja dicuruh makan pizza sakit kok karena sangking lamanya makan sampel kan kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik sangking lamanya jadi orang Indonesia padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa cantiknya di mana kamu lahir di Afrika bilang orang Afrika itu cantik tanyakan orang Eropa cantiknya di mana hitam gitu kok jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya orang Afrika akan bilang wanita Afrika itu cantik coba tanyakan orang Eropa cantik apa enggak belas orang Eropa yang kulitnya gitu kata orang Eropa indah kata sambel koyok anaknya kebo jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya bayangkan kalau semua orang nyembah berhala terus kamu enggak alasan kamu bahkan menentang mayoritas dan itu berat maka dimaklumi oleh Allah nah pemakluman ini yang mulai sekarang terkigas orang main pukul saja enggak mau ngaji enggak mau ngaji Quran secara kafah jadi fatwanya Islam kafah tapi ngajinya Quran enggak kafah ngambil satu dua potongan ayat dipakai dalil jadi Islamnya inginya kafah tapi ngajinya Quran enggak kalau kafah ya hafal 30 juz kalau mau kalau mau kafah ya hafal berapa 30 makanya saya sering bilang saya sering dinasihati orang karena belum tahu saya ini hafal Quran bapak harusnya Islam itu kafah kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu apa ya ya hafal Quran secara kafah jadi ini penting saya utarakan bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansuh karena beberapa syariat nabi sebelum kita itu bersetatus mansuh terus contoh berikutnya ini nasah mansuh antar nabi apa khusus internal nabi antar nabi aja enggak selesai sampai sampai subuh aja enggak selesai contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang nabi dawud dulu istrinya berapa 99 nah itu kalau masih halal itu kan berarti jeneng kan itu punya istri berapa wah itu kan ngeri betul punya satu aja repotnya gitu apalagi berapa punya 99 terus kamu bilang gini ini kan syariatnya nabi dawud nabi kan bisa diikuti pernah ada periode dimana seperti itu boleh jadi makanya mau enggak mau ngenali nasah mansuh itu harus kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa nah ini penting saya utarakan makanya si Dinali itu kalau ngetes calon mubalek kira-kira kalau kemenak dulu ingin nyawa sertifikasi apa mubalek itu tanyanya gitu ta'rifun anas sawal mansuh kamu apa tau nasah mansuh la jamnya si Dinali halak tau ahlak tau kamu orang yang rusak karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansuh dipakai itu tadi misalnya kita ini enggak umatnya nabi no tapi pakai syarat robbilatadar halal ardi minal kafirina terus ketiga begini misteri manusia dan ini kita enggak pernah tahu sampai kiamat tapi ini ilmu harus kita diskusikan misalnya saya saya ini namanya Baha Udin saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak Donald Trump juga gitu Donald Trump itu sekarang kafir tapi kita enggak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang muslim nah turunan yang calon muslim ini diletakkan dimana kita enggak tahu yang jelas kalau kamu bunuh itu katut artinya gini logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fakirnya karena kalau kita membunuh dibunuh makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduruma ilatihi wujudan wadhan disini terus dipertemukan makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua kalau enggak dibunuh ya membunuh artinya duel lah maka ini butuh kajian fakta dan orang enggak boleh subjektif dalam hal ini seolah lagi enggak boleh subjektif karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid kamu itu bodoh sekali kenapa bodoh enggak hafal Quran enggak pernah kuliah enggak pernah ngaji ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alamah hafal Quran namanya Umar tapi masih jadi sperma suatu saat itu punya anak alim alamah kan banyak orang enggak bisa baca Quran punya anak hafid banyak enggak di Indonesia banyak enggak petani yang punya anak dekan petani punya anak dekan yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main banyak kan nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok yang petani punya anak dekan pintar mana kita enggak pernah tahu makanya ini kan ya sudah kalau enggak pernah tahu ya bilang saja wapohu alam kan selesai daripada kemin terkeliru kan ada wapohu alam makanya cerita favorit guru saya Kiyaji Memun Zuber itu punya bernama Kiyaji Zuber itu cerita favoritnya itu ada sandri namanya soleh soleh itu alim alamah orang Madura itu cara berpikir kalau kiyaji saja alim seperti itu apalagi bapaknya pas bapaknya main ke pondok sandri ada ribuan bapaknya main ke pondok solat itu agak benar enggak sesuai sunnah rasul kira-kira gitu solat itu enggak benar apa-apa enggak benar masih ditakwil sama sandri Madura karena orang Madura itu kultus mungkin khilaf khilaf itu satu khusus pokoknya perlakuan khusus suatu saat sangking bodohnya orang itu kenceng itu pikir musul wah ini enggak bisa ditakwil lagi enggak bisa ditakwil wah ini sudah enggak benar singkat cerita santri tadi enggak kuat matur ke kiyainya Pak Yayi dengan sealim itu kok bapaknya segoblot itu kenapa dia kencing pikir musul oh bapak saya itu pinter sekali kok bisa karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alamah seperti ini yang bodoh itu bahasa yang bodoh itu bahasa artinya gini sekarang misalnya anda dekan atau anda rektor atau anda profesor atau anda kiai top mubalek kondang anda mubalek kondang terus punya anak gobloknya bukan main atau apalagi anaknya ketangkep KPK yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan kalau kompetisi ini pintar mana ada ahli metodologi tapi anaknya itu terlibat narkoba yang ini petani utun anaknya dekan kira-kira kalau dikompetisikan pintar mana anaknya pintar petani tadi yang ketika petani kamu fonis bodoh tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon paham ya kita tidak pernah tahu makanya Quran selalu ngajari di dalam ilmu sosial itu dalam ilmu sosial itu kita harus jawab tidak tahu tidak tahu karena makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat saya bilang saya pernah di protes orang terus kamu sudah jelas 01 atau 02 saya jawab manusia itu makhluk yang paling tidak jelas sekarang soleh suatu saat saja tidak soleh yang sedang tidak soleh suatu saat sesuatu yang mungkin rubah kamu fanatiki itu gimana lawarnya itu gimana coba kita tahu dulu Wahsi itu pembunuh Hamzah akhirnya mati mu'min ya padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh saya siapa Hamzah saklabah yang tukang itikaf di medjid akhirnya suul kita tidak pernah kalau tidak pernah tahu tidak usaha terlalu fanatik kayak jeneng senang saya itu saya tidak tahu sampai kapan saya senang sampai sampai kapan suami istri pas mereka harmonis bulan madu sampai kabar yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti gak awet makanya jadi guyonan pasangan itu jangan baik-baik gak awet kalau jelek ternyata maksudnya cantik sama gandeng itu suatu saat pasti jadi jelek yang jelek sama jelek pasti jelek terus makanya jadi guyonan kalau pasangan jelek itu awet katanya tapi kalau pasangan baik tentunya baik wajahnya itu pasti gak awet suatu saat pasti pasti jelek tapi yang jelek awet mulai dulu ya jelek sampai gitu awet jeleknya maksudnya bukan ya jelas jadi saya mohon sekali ini ilmu sampai gak urusan ini bukan urusan cocok gak cocok tapi ilmu ilmu harus kita dengar bahwa syariat syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah tidak usuliyah tidak tahu itu potensi ruga sehingga mengkaji nasa mansu itu satu keharusan seorang ulama makanya setiap ada syariat nabi hal-hali syariah mu'abada amlaman sukhoh amlaman karena potensi itu tinggi kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap betul mat era rasulullah dipindah ke ka' tapi kalau kamu katakan total betul mat maktis ada juga nabi ibrahim mulai dulu menghadapnya ke ka' tapi kalau nabi musa ke betul mat terus kamu bilang ini 0102 memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah kenapa ini furu'iyah jawabannya sederhana ketika seseorang menghadap ka' betul menghadap batu atau menghadap Allah ketika menghadap betul mat maktis menghadap Allah atau menghadap betul mat Allah maka menghadap ka' betul masalah furu'iyah yang masalah usuliyah adalah ini wajah yang permanen adalah menghadap Allah cuma secara prosedur syariatnya secara menghadap ka' maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah untuk kiblatnya itu furu'iyah yang permanen adalah menghadap ke Allah ini pentingnya jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi ini sudah mau selesai sudah habis internal ini sudah selesai ini sudah sudah pasti sampai mana tadi terusnya apa enggak sudah kayaknya biar kelihatan cerdas sekali pertemuan sudah pinter berapa setengah jam sudah pinter yang internal nabi apa antar nabi internal ya sudah sekarang kalau internal lebih banyak lagi contohnya yang masyur tentu masalah betul makdis dulu rasulullah pernah sholat menghadap betul makdis 16 bulan berapa 16 bulan gila 17 soalnya hilafnya hanya 16 dan 17 kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji hilafnya karena hilafnya itu hanya 17 sama 16 akhirnya sama Allah diminta disuruh menghadap saya ulang lagi itu tetap masalah antar nabi sebetulnya begini makom itu kalau dalam bahasa arab bukan kuburan kalau di indonesia kan makomnya sunan bunang itu kan kuburan kalau makom dalam bahasa arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah itu namanya makom lalu rasulullah itu pertama di medina itu 16 bulan orang yahudi senangnya bukan main sampai mereka bilang gini muhammad itu gaya-gaya nantok punya agama baru tapi giblatnya ikut kita baguslah anak itu masih tahu diri bagus jadi senangnya bukan main orang yang ikut diri karena giblatnya muhammad sama dengan mereka ya tentu mereka jangkar muhammad bukan sayidina muhammad atau rasulullah muhammad karena mereka masih tidak iman nabi itu ya agak tersiksa karena beliau secara gen turunan nabi ibrahim dan giblatnya ibrahim itu kakda agak tersiksa tapi sami nawatokna tetap adab ke bayitul makdis 16 bulan suatu saat nabi muhammad itu disuruh madep kakba ini dengerin akhirnya madep ke kakba apa yang terjadi orang yahudi komentar gini muhammad itu gimana dia diperantauan rindu sama keluarganya terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama jadi dia madep kakba dilangkap kangen kayak saya kan orang rembang rembang itu apanya Jogja timurnya apa Jakarta itu mana Jakarta barat sana ibaratnya saya orang Jakarta terus merantau di Jogja dulu keblatnya itu menghadap ke timur terus ke madep ke barat ke atas sampean wah itu padunya kangen apa keluarganya juga kurang ajar orang yahudi jadi orang yahudi itu paling pinter bully makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak ya enggak saya enggak ngomong agak-agak ya pokoknya agak-agak pinter bully orang yahudi makanya enggak ada orang debat sepinter orang yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu orang yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan dari saya dinali orang paling terkenal itu kalau sampe orang yahudi itu posen karena ya apa logikanya itu saya beri sekian contoh ada orang yahudi tanya gini Muhammad kalau kambing mati itu yang bunuh siapa ya Allah mati langsung agama kamu itu aneh yang langsung sentuhan Allah haram tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal harusnya itu yang halal kan orisinal langsung Allah yang bunuh judutnya itu aneh dari cara berpikir itu aneh nah cara sampean ini kan enak halal pangan kue tapi Nabi kan enggak boleh bertutur kata kasar kalau yang jadi Nabi saya untalan tapi Nabi kan enggak boleh kasar jadi Nabi itu problem karena enggak boleh apa kasar kalau kita kan gampang kalau luntalan selesai tapi Nabi enggak boleh kasar jadi enak jadi enggak Nabi enggak sampean itu kan enak mau keliru ya pantas mau apa saja karena kan enggak panutan kalau Nabi enggak bisa meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak jadi agak kerepotan makanya punya Umar Alhamdulillah ada yang yang enggak perlu aturan jadi enak jadi ya itu memang aturannya harus itu coba Nabi itu perang tapi enggak boleh membunuh kayak apa susahnya beliau jadi sasaran tembak tapi enggak boleh boom kalau sobat kan enak duelers santai bisa taruh kalau Nabi enggak boleh makanya Nabi meskipun ikut perang terus enggak ada sejarah orang yang dibunuh hanya satu peristiwa itu pun dipacak orang kabir si tangkis Nabi pedangnya kembali ke dia mati tapi enggak ada yang Nabi karena Nabi kalau pembunuh Nabi itu terus kayak pendekar kan enggak susah juga punya Nabi kok habis perang misalnya Nabi tanya ada paham ada bisa orang berapa seribu ya repot juga punya Nabi mantan pembunuh meskipun yang dibunuh orang kabir tapi kan kayak apa ya fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang yang gitulah pokoknya enggak bisa diterangkan makanya Nabi itu enggak pernah bunuh pesibur kayak apa musuhnya tapi enggak pernah bunuh untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi jangan bilang itu suka bunuh pokoknya perang perang dengan bunuh itu beda kalau perang itu fair sampai mana tadi Nabi Ibrahim makom tadi saya ulang lagi Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Makdis itu hanya Allah nuruti ini loh Nabi betul tahu betul bahwa diantara syariat adalah Baitul Makdis karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Makdis tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah Nabi juga dibilangin sama Allah ini loh syariat yang benar karena Ka'bah juga kiblat lebih tua ketimbang Baitul Makdis makanya disebut Ka'bah Atikok Ilal Baidil Atik kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal Yatawwafu Bil Baidil Atik Atik itu tua sekali ya sudah ketika berstatus tua itu orang Yahudi so penang mergoroh kelirune Muhammad mereka nantang Muhammad ayo debat terbuka Nabi Rauh bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu semua Nabi menghadapnya ke Baitul terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi enggak Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kiblatnya itu di orang itu tanya buktinya apa terus dijawab ternyata disitu ada jejak kakinya Nabi Ibrahim yaitu batu yang diinjak beliau ketika bangun itu argumentasi ilmiah nah barang orang Yahudi kehilangan ilmu itu gobloknya orang Yahudi makanya yang saya kalahkan Yahudi hanya Allah SWT wong Ibrahim saja golongan kita pengikut kita Ibrahim itu pengikut Yahudi wah itu Nabi mulai senyum senyum mulai tertawa itu goblok orang terdidik karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani kira-kira seperti itu Soekarno itu pengikut Puan karena Yahudah itu Yahudah bin Yaakob bin Eshak bin Ibrahim saya ulang lagi ya nasabnya Yahudi Yahudah bin Yaakob bin Eshak bin Ibrahim jadi Ibrahim itu membah keempat dari Yahudah tapi karena mereka kalah dikuat Ibrahim itu pengikut Yahudi itu sama dengan bilang apa Soekarno itu pengikut Puan Maharani itu kan jadi aneh atau Gus Dur pengikut Mbak Yeh ini atau Basim Basim Masari pengikut Mbak Yeh ini itu kan aneh wakhirnya sama Allah diingatkan makanya ada ayat perjadian debat ini semuanya harus ilmiah tapi kenapa perdebatan Anda malah tidak ilmiah karena orang Yahudi malu semua itu satu-satunya kekalahan orang Yahudi tapi ayat-ayat seperti ini itu tidak populer jadi Islam betapa hebatnya Islam kalau debat harus ilmiah dan Kak Nabi menantang perjadian kita debatin ilmiah kenapa sekarang jadi tidak ilmiah yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim makanya terus Kakbah dibuktikan ketuaannya lewat apa itu bukan makam kuburan karena makamnya Nabi Rihim tetap ngebron tembuni Palestina kira-kira Palestina saya ingin Israel saya ingin Israel saya ingin Israel saya ingin Palestina saya ingin Zahra ke sana di Ibrahim di makamnya Nabi siapa Ibrahim jadi jelas ya jadi Nasa Mansur itu ketentuan yang dikehendaki Allah SWT untuk muji loyalitas manusia menanggalkan semua akalnya makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya dimanapun sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya sekali Anda pakai akal maka Anda akan ingkar dengan Nasa Mansur Nasa Mansur itu hukum yang direvisi yang dibatalkan makanya orang Yahudi lagi-lagi pinternya orang Yahudi provokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat diprovokasi gini lihat itu Muhammad dia kebingungan cara beragama kadang bilang A besok bilang B jadi Nasa Mansur dianggap satu bentuk kebingungan gak kurang acar wawahiri sebagian orang yang murtad makanya Nasa Mansur itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad akhirnya kelirunya orang Yahudi adalah ternyata Nasa Mansur yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil termasuk di Taurat dan Injil disifat bahwa Nabi ini akan bersolat dengan dua kibir makanya tetap ditantang kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinal ayo bareng-bareng mengkaji Taurat tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad s.a.w. makanya ini penting sekali jadi perdebatan itu macam-macam dan itu pintarnya orang Yahudi ini penting sekali makanya Nasa Mansur itu uji itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Shafi saya berisikan contoh ini saya melanggar waktu saya saya yang tidak mengesahkan diri saya ya misalnya ini ya ini kertas saya bawah terus ini tak kasih uang uang 100 ribu atau kalau contoh Imam Shafi dulu didik Imam Malik begini ya Shafi kalau kamu punya dua budak dua pembantu kalau dulu kan masih ada budak dua pembantu lah senang mana yang cerdas sama yang goblok senang yang cerdas kalau yang nurut sama yang bantahan senang yang nurut yang nurut itu yang goblok makanya tinggal dibalik saja kamu tak beda senang mana punya istri yang cerdas apa yang goblok coba-coba atau ibu-ibu mbak-mbak ini senang mana punya suami yang cerdas atau yang goblok kalau cerdas tidak bisa diakali tapi goblok nurut tapi ya kadang di sini-sini nah itu kan antar manusia masalahnya kita menghadapi Allah SWT yang semua kita pasti bodoh kita menghadapi Allah SWT yang semuanya kita pasti bodoh Allah jelas menghentikan wakanal inshanu doluman jahulan manusia itu banyak dolemnya dolem itu sifat mubala kalau orang dolem sekali dolem kalau sering dolem kalau jahil biasa jahil kalau banget jahili jahul syarab kan gitu memang ghofir pengampun biasa kalau ghofur selalu mengampuni syakir makanya sifatnya Allah SWT ikut wajan fa'ul semua ghofur syakur atau diikutkan wajan fa'al kalau goblok biasa jahil goblok banget jahal kafir biasa kafir kalau kafir banget kafar jadi wajan balau itu bisa fa'al bisa fa'ul kafirin kafar atau kafur paham ya malah kok malah ngajinah tapi ini memang perangkatnya ini kan perang mau gak mau makanya misalnya Allah gak suka kula kafarin banget kafir ya paham ya kula khawarin banget khianate kalau khawin khianate biasa kalau khawan sering khianate nah manusia itu kata Allah dolu man buanget doline buanget bodoh itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan itu gini manusia itu pas bener saja salah apalagi pas salah jadi manusia itu kata imam yang ngarang hikam man itu kanat mahasinhu masawiyah fakifalat akunu masawihi masawiyah ketika baik saja ketika coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya tanyakan istrinya teman yang sering silaturahim ke teman-temannya kata temannya baik senang silaturahim tanyakan istrinya meninggali jadi manusia pas baik saja ada buruknya apalagi pas pas buruk makanya dulu bapak saya ngajarin saya istiqomal tapi kadang-kadang tidak keterusan istiqomal ngangkangi orang iya tidak punya kesempatan masalahnya ada yang mamejut ini mamey terus sampai tua sampai mau mati itu istiqomal apa tidak memberi peluang yang lain tidak jawab jadi itu manusia jadi pas baik saja buruk apalagi pas buruk seperti saya gini disini ngajar baik tapi saya tidak sopannya harus di atas padahal banyak orang sepuada Pak On ada beberapa yang terpaksa tidak sopan tapi mamey yang nyuruh berarti mamey yang dosa kemarin-kemarin saya minta di bawah supaya gajaran saya utuh ini gara-gara begini gajaran saya ini agak terkredit terdebit terdebit karena saya teruskan jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu udalum problemnya ini menghadapi Allah yang selalu pinter yang kita selalu boh misalnya gini kamu ditanya Allah ini contohnya Imam Malik ikla' hati shohroh fa'inna tahtaha dahaban saya coba bungkaan batu itu kamu angkat dibawahnya ada emas lalu budak yang pinter berlogika oh disuruh buka itu karena ada emas berlogika kalau budak yang goblok ya disuruh ya diangkat saja ada emas apa enggak karena perintah diangkat yang satu nurut karena perintah yang satu nurut karena ada emas ada sesuatu logikanya suatu saat Tuhan itu hanya bilang gini cok ikla' hati shohroh batu itu angkat yang nurut yang yang goblok permanen tadi kan langsung angkat yang pinter ini ada apa lagi Gusti kok harus diangkat ya enggak ada apa-apa nyuruh saja kata Allah oh enggak bisa sesuatu harus ada alasannya itu kira-kira mangkel apa enggak oh mangkel nah logikanya manusia seperti itu makanya dua murid pinter tirayat pinter presiden ya susah mesti demo goblok ya susah disini-sini uang ya kok enggak ada pilihan memang manusia itu enggak ada pilihan nah sekarang masalahnya gini di veke ini saya kembali lagi ke veke pertanyaannya secara veke begini misalnya idda idda itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai itu kan ada namanya apa idda idda itu memastikan apa tujuannya memastikan rahim itu steril dari mani atau sepirma jawat awal supaya nanti kalau dineka orang lain tidak terjadi ikhtilatul an ansap nasap oke berarti idda kita beri argumentasi secara ilmiah libaro atirohmi jadi misalnya jahit mencerai kan istrinya seri seri dalam keadaan masih bisa khed iddanya tiga kali masa suci wal mutolakotu ya terobas nabi'an busina salah sata lalu karena secara teori medis kalau khed berarti bukti tidak hamil apalagi kalau khednya terulang-ulang sampai tiga kali pasti tidak hamil jika kalau nanti dineka orang lain pasti kalau ada anak ya anaknya jawat sani atau jawat kedua berarti alasan idda libaro atirohmi oke kita sok pinter sok bijak pertanyaannya adalah sekarang sudah baru satu bulan suaminya di Malaysia gak pernah ngumpuli dicek di medis juga berbukti tidak hamil apakah boleh tanpa iddha semua ulama mengatakan tidak boleh tapi ini kan rahimnya jelas bersih ya karena iddha itu nuruti perintah pengeran pokoknya tetap iddha tiga kali masa suci tiga kali masa suci atau masa khed itu ada perdebatan ulama tapi kan ini terbukti bersih meskipun terbukti bersih kata Allah harus iddha tiga bulan atau berapa kira-kira tiga bulan empat bulan ya tetap harus iddha pemilih mana sok pinter Gusti berhubung ini pengiran pokterang begitu berhubung jadi Tuhan berhubung ini jelas steril dari sperma jawat awal gak usah iddha Gusti sama saja kamu disuruh majikan kamu ikhla berhubung gak ada apa-apa gak usah ya kira-kira mangkel nondak budak yang seperti itu mangkel maka dipotohkan kebodohan dalam beragama betul itu memang makanya nabi itu unik pernah bilang itu gini aksaru ahlil jannah albulu ake-ake penduduk suargo itu albulu wong goblok-goblok maksudnya goblok yang jenis ini bukan goblok betulan maksudnya maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter tapi pinternya dibuang pura-pura goblok demi samitna jadi saya misalnya kok pinter pinter dan goblok tadi sekaligus pinter dan goblok ya bahwa iklak hati sohroh fa'inna takhtahadaban tak angkat karena saya tahu di bawah ada emas tapi di hati saya sajana ya bergok perintah suatu saat disuruh Allah iklak hati sohroh perintah ya tak angkat ya sudah jadi ya pinter ya goblok saya tahu namanya perintahnya Allah pasti ada khikmahnya khikmahnya iddah adalah libaro atir rohmi tapi khikmahnya jadi kawulo adalah nurut perintah Allah cik tahu alasannya maupun ti lihat disini ada illatul hukmi untuk membangun kecerdasan tapi ada loyalitas untuk membangun ubudi ya bahwa kita ini kawulo roh raroh tetap loh makanya tadi pagi saya cerita Seidina Umar Seidina Umar kayak apa cerdas tapi tetap ubudi yaitu Rasulullah s.a.w. sering dibuli orang kafir Muhammad itu gaya-gaya nantok orang raroh nyembah berala raroh nyembah watu ini nyembah hajar aswat karena dilihat dari jauh kan tetap nyium hajar aswat coba kalau kamu lihat dari jauh kamu sud dari jauh kan kayak sujud sama batu makanya Seidina Umar karena orang kafir masih cara berpikir gitu tiap nyium hajar aswat itu komentar gedumel alim tuan naka hajarun la tadurwa la tanfa walau la anni ro'aitu Rasulullah kebala kama kebal aku raroh nak kewatu ya raman doroti raman fatih kalau saja saya tidak melihat nabi nyium kamu saya tidak sudi nyium kamu jadi tidak berdoa doa mustajab itu tidak merutuh karena Pak Umar tahu ini masalah secara tauhid kalau saya doa di depan hajar aswat nanti dikira sirih karena berdoa di depan batu tapi kalau saya tidak nyium menyulayani sunnah Rasul yaitu nyium hajar setengah-tengah nyium sambil gerutu itu sudah kompromen ya nyium tapi gerutu kayak apa makanya ya cerdas tapi ya goblot ya cerdas itu uniknya Rasulullah jadi muji orang pinter ya sudah lah tapi nabi pernah dalam satu hadis mengatakan aksaru ahlil janah albulbu aki-aki berduduk swargo itu orang bodoh artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan dia meninggalkan akalnya demi loyalitas ubu ubuti nah untuk menutup sesi ini ini terakhir betul ini selesai untuk menutup itu bukti begini perang badar itu perang yang gak mungkin dimenangkan umat islam karena orang kafir itu seribu dengan pasukan full dengan peralatan perang full 2 hijriyah itu pasukannya hanya 313 itu pun pedang itu untuk orang lima itu hanya ada pedang satu jadi kalau mau dibaca orang sik kang milih pedangnya aku itu kan gak kebayang perang dalam keadaan seperti itu jadi mesti kalah orang kok mungkin kalah mesti tapi nabi itu tetap ngilang saya ini disuruh Allah perang ya harus berangkat ya itu perang badar kata para sohabat Ya Rasulullah ini gak masuk akal sudah gak usah perang ini gak masuk akal mau setor nyawa sudah gitu dadaan gak ada persiapan lucunya apa sohabat itu ketika nabi nabi tetap berangkat la'akhrujan nawala wakdi nabi inginkan saya tetap berangkat meskipun sendi sendi setelah nabi berangkat sekian meter itu sohabat ikut semua kata nabi lah kamu kok ikut ya ikut saja kata kamu mesti kalah ya anggap saja setor nyawa demi loyalitas pada jenengan itu hikmatannya gak ada periode sebaik periode sohabat tapi yang gerutunya jalan karena gerutu ini bawaan ilmiah makanya kita loyal sama presiden tapi yang gak cocok ya gerutunya jalan tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas itu bawaan cinta Indonesia bukan cinta pejabatnya kadang gerutunya jalan tapi bawaan loyal sama Indonesia tetap mengaku mengaku bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang bawaan akal karena gak masuk akal ya gerutu dan itu uniknya Quran itu mengapresiasi itu dan daging gak masalah saya bacakan ayatnya peristiwa badan ada peristiwa kamu itu keluar untuk perang sohabat kamu ngikuti tapi mereka gak seneng sebetulnya karena gak masuk akal ya bergermang tapi ya deret mereka mendebat kamu dalam kebenaran jadi ya Rasulullah perang kalau jalan lakoni alasannya lakoni lakoni kok melok ya saya harus ikut jalan lakoni itu unik kalau orang sekarang mana mau kalau gak masuk akal gak mau melakukan coba misalnya istri kamu belajannya dikurangi anggap saja petualangan latihan hidup di masa lalu gak mau padahal petualangan itu hal yang indah petualangan itu kan hal yang indah kan gak mau tapi lucunya kalau dijak kemping bermiskin-miskin di hutan karena karena PDW tapi gak suami yang ngongkon ayolah seminggu ini kita model miskin anggap saja petualangan masa lalu gak mau karena pinter coba kalau bodoh ya ngonohi rapopo mas tapi resiko dia nak bodoh pas kamu sakit ya dibiarin karena dia melihat sakit kan biasa namanya manusia makanya ini pilihannya susah hidup itu malah susah makanya ini jadi uniknya Quran gitu Quran itu membolehkan psikologi manusia makanya Allah ini kan putih wa'alaikumul gital wahuwa kuruhul wakum ya saya tahu kamu gak suka perang Allah yang ngakui wahu kuruhul gak apa-apa tapi ketidakserangan kita harus dilawan demi ngikuti Allah dan misalnya perempuan Allah juga gitu wa'asyiruhu nabil ma'ruf gauli istri kamu mu'amalah secara baik kata Allah fa'ing karih tumuhunna fa'asa antakrohu syi'a wa'ala'u fi khairam kasirah mungkin ada watak yang kamu gak suka tapi disitu ada kebaikan Allah ngaku yang namanya suami mesti ada watak yang gak suka dari istri juga sebaliknya lebih banyak lagi yang suami istri kamu gak suka watak kamu juga gak suka hidung kamu wajah kamu banyak karena gak disukakan tapi demi kestabilan negara suami istri ini mereka lo loyal justru itu bagus maka jagalah ilmu juga jagalah loyali itu yang perlu saya utarakan jadi makanya agama ini dibangun dua satu kecerdasan khikmah yaitu tapi juga ada ubudiyah bahwa agama ini milik Allah maka sami'na watak karena begini logikanya saya ulang lagi masalah batu ikhlak hadis sofrofa inna tahta hadarban terus saya angkat pembantu saya ngangkat dia saya gaji atas nama apa nurut kan atas nama menemukan emas atau atas nama nurut nurut karena emas itu juga penemuan saya milik saya ngangkat batu yang gak ada emasnya juga atas nama nurut jadi rapot yang saya berikan ke pembantu saya saya itu tentang nurut dan tidak nurut saya kan gak peduli dengan cerdas dan tidak cerdas itu kan gak sesuatu yang nguntungkan saya nah Allah juga gitu kecerdasan kamu pinter kamu itu gak nguntungkan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah itu gak butuh pinter kamu cerdas kamu Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanallah di asro di abdihi karena status tertinggi manusia adalah sifat keham makanya ya Tuhan nafsul mud ma'inna iruji'i ila robbi diraudiyatam mardiyah fatuhuli fi ibadih bersetatutas bagi ham baru fatuhuli nah kalau kamu berstatus hamba ya harus baik gak usah kagian bantah coba kalau kamu rasional ya Allah kenapa bikin surga nanti-nanti engkau kan bikin sekarang ngapain repot-repot nanti jadi kacau semua agama makanya yang perlu didahulukan adalah status fat apa ya ya Tuhan nafsul mud ma'inna iruji'i ila robbi rautiyatam martiyah fatuhuli fi ibadih masuklah bersetatu sebagai hamba saya khasnya hamba tadi ya cerdas karena semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya tapi kecerdasan ini kadang kita tinggalkan demi loyalitas bukti saya kira demikian dan mohon maaf monggo berdoa barang-barang al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah du'fanna Ya Allah wakil la ta'hillatina Fa'atrikna ya Allah Da'iman wa fikuli halbiya alaika Wa na'maika Hatta nakuna ya Allah salimin Mu'afin minkuli balai dunia al-akhirah Rabbana adina bidunya hasanah Filakhirati hasanah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh